Yes I am, Higa! Yes I am, Higa! Surat kabar Coriri dello Sport melaporkan bahwa pelatih Liverpool Jurgen Klopp sangat ingin membawa Nicolo Barella ke Anfield di musim panas nanti. Terlepas dari kendala keuangan, Inter tidak tertarik untuk berpisah dengan Barella dan akan membutuhkan lebih dari 70 juta euro bagi mereka untuk mempertimbangkan penjualan Barella. Inter berfokus pada penjualan beksayap Denzel Dumfries dan berharap untuk melepas pemain internasional Belanda itu ke Liga Premier. Sementara itu, Nerazzurri sendiri mengincar mantan gelandang AC Milan Frank Kesi dan akan menawarkan Marcelo. Skriniar menderita cedera glute, sementara beksayap Di Marco mengeluhkan sedikit ketegangan otot perut yang menyebabkan keduanya absen pada pertandingan melawan Bolokna kemarin. Lece akan menghadapi Inter di Stadio Giuseppe Meazza pada hari Senin depan dan Inzaghi sangat ingin memiliki Skriniar dan Di Marco dalam skuadnya nanti. Surat kabar Il Giorno hari ini mengabarkan bahwa Skriniar dan Di Marco hanya mengalami cedera ringan dan mereka akan kembali untuk bertandang ke Lece akhir pekan depan. Tampil di DAZN, Borja Valero mengungkapkan pemikirannya tentang mengapa Nerazzurri gagal membangun kemenangan melawan Bolokna kemarin. Saya pikir Inter sedikit lelah pada level psikofisik, kami langsung melihatnya, Bolokna memasuki pertandingan dengan jauh lebih baik. Kemarin, lawan Bolokna kami benar-benar melihat penurunan fisik dan mental, Inter menghabiskan segalanya saat melawan Porto. Anda tidak bisa mengatakan bahwa slot Liga Champions musim depan mereka berisiko, Inter masih di urutan kedua, mereka berada di posisi yang tepat, tutup Borja Valero. Tampil di Sky Sport Italia, jurnalis Stefano De Grandis mengkritik Lautaro Martinez dan merasa dia terlalu egois dalam bermain. Bolokna dekat dengan zona Eropa, mereka bermain sepak bola dengan baik dan menyulitkan Inter terutama di babak pertama. Saya masih berpikir bahwa Lautaro Martinez adalah striker yang hebat, tetapi dia memikirkan dirinya sendiri. Ketika dia mencetak gol, dia hebat, tapi saya lebih suka striker lengkap yang tahu bagaimana bermain dengan tim, dia tidak melakukan itu. Jika Inter mendekati pertandingan dengan baik, itu baik-baik saja dan mereka mengikuti pengaturan yang diharapkan. Jika Inter memulai dengan buruk, mereka tidak pernah mengubah strategi mereka, mereka selalu terjebak dalam 3, 5, 2.